Benteng Fordekok adalah bangunan di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Dahulunya, Fordekok sendiri adalah nama dari kota Bukit Tinggi Penasaran kan? Mari kita bahas di selain musik 5, 3, 2, 1 Benteng ini menjadi tempat bersejarah atas kegigihan pasukan Paderi yang dipimpin oleh Imam Bonjol dalam melawan pasukan Hindia Belanda Jadi X-Refren kisah awalnya begini Benteng Fordekok didirikan sekitar tahun 1826 oleh seorang kapten bernama Johan Heinrich Konrad Bauer Saat itu ia menjadi pemimpin salah satu dari pasukan tentara Hindia Belanda di wilayah pedalaman Sungatera Barat Dulunya nih, benteng ini dinamai Steroes Chan Yang artinya adalah Benteng Pelindung Lalu diubah menjadi Fordekok yang diambil dari nama lain Bukit Jire Bukit Jire sendiri adalah nama tempat di mana benteng ini dibangun Jadi di sekitar benteng masih terdapat meriam-meriam kuno periode abad ke-19 Pada tahun-tahun selanjutnya di sekitar benteng ini tumbuh sebuah kota yang juga bernama Fordekok Yang kini disebut dengan nama Bukit Tinggi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman Ingin tahu sejarah nama dari Fordekok tersebut? Nah benteng ini dibuat oleh Bauer atas penghargaan kepada Henrik Merkus Baron de Kock Jadi waktu itu dia menjabat sebagai letnan gubernur jeneral Hindia Belanda Dan sekaligus menjadi komandan militer Jadi pada saat perang paderi tahun 1803 hingga 1838 terjadilah pertikaian antara kaum adat yang masih melakukan adat lama Dengan kaum paderi yang percaya kepada syariat Islam Ketika ini terjadi tentara Hindia Belanda ikut membantu kaum adat Nah mereka dengan bebas mendirikan beberapa benteng di wilayah dataran tinggi Minangkabau Untuk mengalahkan kaum paderi Lalu dua benteng yang mereka bangun adalah benteng Fordekok di Bukit Tinggi Dan Fort Van der Kaepelen yang ada di Batu Sangkar Tetapi ternyata hubungan kaum adat dan Hindia Belanda tersebut Gak berjalan dengan baik Kaum adat pun merasa dirugikan karena kerajaan Pagaruyung menjadi runtuh Benteng ini berada di lokasi yang sama dengan kebun binatang Bukit Tinggi Dan museum rumah adat Baanjuang Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk Sedangkan kawasan kebun binatang dan museum berbentuk rumah gadang ini Berada di bukit sebelah kanan Keduanya dihubungkan oleh sebuah jembatan Yang biasanya kita kenal dengan nama jembatan Limpapeh Kawasan tersebut hanya berada 1 km dari jam gadang Bukit Tinggi Yang ada di jalan Tuanku Nan Renche Lalu ada sejarahnya benteng Fordekok itu hancur Waktu itu hampir seluruh bangunan disana hancur Dan gak ada yang tersisa karena perang Pemandangan yang tersisa hanya sisa-sisa parit Yang mungkin pernah ada disitu Di atas wilayah benteng ini Saat ini berdiri sebuah bangunan yang bercat putih Nah bangunan ini digunakan pengunjung Untuk melihat pemandangan sekeliling kota Bukit Tinggi Bangunan bercat putih itu juga sering difoto oleh pengunjung Jika berkunjung kesana Karena bangunan asli dari benteng Fordekok Yang sebenarnya sudah hancur dan tidak ada lagi Yang tersisa hanyalah sebuah bangunan yang bercat putih tersebut Untuk yang penasaran ingin melihat langsung benteng Fordekok Bisa langsung saja ke benteng Fordekok Yang berada di dekat kebun binatang Bukit Tinggi Itulah sejarah benteng Fordekok Yang dulunya merupakan Nama dari kota Bukit Tinggi Kita berjumpa lagi di video selanjutnya Salam selain musik Bye Terima kasih telah menonton!